Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi terputus. Puluhan kepala keluarga kini terisolir akibat akses jalan satunya amblas akibat longsor. Selain itu, satu unit rumah milik keluarga rusak dan 10 petak sawah tidak bisa ditanami padi. Longsornya tebing setinggi 8 meter dan panjang 30 meter terjadi di kampung sindang resmi Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan antar kampung tak dapat dilalui oleh warga untuk aktivitas sekolah dan bekerja akibat amblas sedalam 8 meter dengan lebar 30 meter. Kerusakan jalan yang sudah di asfal tersebut pun mencapai 10 meter dan terus mengalami pergeseran. Terputusnya jalan mengakibatkan 53 kepala keluarga dengan jumlah 150 jiwa terisolir karena jalan yang amblas merupakan satu-satunya jalan penghubung untuk kewilayah perkotaan. Putusnya jalan kampung tersebut mengancam satu rumah warga ambruk karena sudah mengalami retakan akibat longsor tersebut. Selain itu sebanyak 10 petak sawah kini tak bisa ditanami lantaran retak-retak. Menurut warga Acep Anom, putusnya jalan kampung nyaris menelan korban karena amblasnya terjadi pada Kamis Dinihari. Kini warga tak dapat melintas dan harus memutar jalan dengan jarak cukup jauh. Pihaknya berharap Dina Serkait segera membuka akses jalan alternatif lain. Ini sekitar jam 4, kurang lebih jam 4 pagi lah kejadiannya. Jadi warga setempat sempat kedengaran, suara gemuruh, tapi nggak diprediksi bahwa ini ada longsor. Cuma waktu jam 4 ada yang pulang kerja, lembur dari pabrik daihan. Kebetulan dari sana ada motor, ada yang atas. Yang bawa motor nggak tahu. Kalau nggak diteriakin dari bawah mungkin ada korban. Cuma sebelum nyampe ke sini, dari bawah udah ada yang teriak. Nanti itu longsor-longsor. Sementara itu Kepala Desa Karang Tengah, Geri Imam Sutrisno mengungkapkan pihaknya mengimbau warga untuk tetap waspada dan untuk mengantisipasi aktivitas tetap berjalan, bergotong royong membuat jalan alternatif. Jalan lingkungan atau jalan desa yang menghubungkan ke satu wilayah perkampungan namanya Kampung Sindang Resmi RT4 RW2. Jadi lumayan juga yang terdampak dari adanya longsor ini kurang lebih ada sekitar 52 kakak. Sehingga mereka tidak bisa keluar atau terisolasi kurang lebih 130 warga. Saat ini ratusan jiwa di kampung tersebut terisolir akibat terdampak bencana longsor tersebut.